Dari awal mulanya juga ini daerah bisa dikatakan bekas kekacauan waktu DIPKI lah gitu. Ibu tuh pernah menerima ini ya, ansaman. Semacam teror seperti itu? Iya, dulu kun siap. Nepi kan kemana waj oge, sama siate ayah dina, ansaman aing, ngerik diarah ku aing. Pada dipegang sama makhluk-makhluk, dijedotin gitu. Dikendalikan seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya berada di sekitar Kabupaten Sumedang, teman-teman Jawa Barat Indonesia. Dimana di tempat ini ada satu keluarga yang udah tinggal lama banget disini teman-teman. Dan dari satu keluarga itu ada kisah atau ada cerita-cerita yang mungkin ya kita untuk didengar lah teman-teman. Ibaratnya cerita yang tidak bisa kita dengar dimanapun teman-teman. Dan ini mungkin cerita yang sangat diluar nalar sih. Dan karena ini sudah hampir mau maghrib dan kondisi cuacanya lagi mendung kayak gini teman-teman. Mungkin kita langsung selatur hamil aja ke rumahnya teman-teman. Dan kebetulan lokasi pada hari ini itu di sekitar perbukitan teman-teman. Jadi ya kayak gini, suasana lagi hujan, lagi ya mendung kayak gini. Kita bisa lihat sendiri kabutnya loh. Yang kayak gini ditambah suasana, jalannya kayak gini yang bikin adem-ayem hidup tenang gitu loh. Tapi pada hari ini, aku bakal berkunjung dan bersitorahmi ke satu keluarga. Ya mungkin kita bisa dengar sendirilah nanti cerita nyata. Yang mana cerita ini sangat diluar nalar teman-teman. Ya kan? Dan itu kabutnya. Nah ini penampakan dari rumahnya teman-teman. Nanti kita langsung aja ke rumahnya, ke satu keluarga ini. Yang memang mempunyai kisah yang tidak dialami oleh orang lain. Dan beliau ini udah lama sekali tinggal di perbukitan, di hutan seperti ini. Dulu beliau tinggal di sini tuh masih daerah hutan. Belum seperti ini teman-teman. Tapi sekarang, pada tahun 2024, ini udah indah banget. Tapi tidak dengan kondisi dulu. Ya kayak gini. Dan itu rumahnya teman-teman. Ini bener-bener terawat. Oke, kita langsung ke rumahnya aja teman-teman untuk mendengarkan ceritanya. Ya mungkin karena kondisinya udah kayak gini. Saya tidak bisa berlama-lama untuk melihat suasana di luar teman-teman. Ditakutkan akan turun hujan. Jadi kita langsung aja ke rumahnya teman-teman. Nah teman-teman, jadi cuman beda beberapa menit. Udah gelap banget. Dan ini hujannya udah makin besar teman-teman. Dan kabutnya udah kayak gini. Karena hujan gede, kita langsung selaturami aja ke bapaknya. Semoga ada ya. Ini kondisi maghrib ya teman-teman. Dan ini rumput-rumputnya rapi banget loh. Kita tanya, ini dulunya gimana? Apakah hutan? Apakah kebun? Semoga aja sih bapak atau ibunya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada ya. Assalamualaikum. Pak. Alhamdulillah. Gimana pak kondisinya pak? Alhamdulillah. Ada ibunya? Ada, ada. Ibu. Assalamualaikum. Ngapura ibu ngeganggu. Bapak sama ibu, boleh gak Yusuf ngobrol-ngobrol sama bapak dan ibu? Soalnya kalau misalkan di luar, pengennya sih ngobrol di luar. Cuman hujan gitu. Bisa, bisa. Boleh. Di dalam aja lah. Mungkin bapak ibu. Kebetulan Yusuf kan baru kesini gitu. Kalau boleh tahu ini dengan bapak sama ibu siapa? Abah Ganda. Abah Ganda. Sama ibu Juju. Ibu Juju ya. Tadi kan Yusuf lihat dari depan itu ya bu ya. Ya. Itu perkebunan. Terus tersusun rapi gitu ya. Kalau boleh tahu, dulunya di sekitar sini tuh perkebunan atau hutang? Kalau di sini sih, dari awal-awal pembukaan lahan aja udah banyak kejanggalan lah. Dari awal mulanya juga ini daerah bisa dikatakan bekas kekacauan waktu DIPKI lah gitu. Oh, dulunya di sini tuh? Ya, ini sama ke bawah sana gitu. Termasuk lokasi rumah apa ini? Lokasi ini gitu. Jadi mungkin kalau bekas-bekas kerusuhan gitu lah. Adalah mistisnya gitu. Mohon maaf ibu, kalau boleh tahu, di sini ibu tinggal udah lama? Dari mulai 2005 ya? 2005. Kalau nggak salah, kurang lebih dari 2005. 2005? Iya. Ini di sekeliling itu tetangganya jauh ya ibu ya? Oh, nggak punya tetangga di sini. Oh, nggak punya tetangga? Jauh dari kampung, jauh dari orang-orang. Jauh dari mana-mana pun. Kalau dulu, ibu tuh pernah menerima ini ya, ansaman. Semacam teror seperti itu? Iya. Teror bagaimana ya? Ceritanya ibu bangun malam, nah udah mau jam 3, ibu mau nunggu ini waktu subuh, mau nunggu waktu subuh. Ceritanya ibu mau nyender sambil nunggu waktu nyender, ceritanya nyender ke bantal. Ibu melihat waktu, ini jam di HP, pas baru aja begini, kok perasaan ibu, ibu malah keluar dari kamar. Keluar dari kamar? Iya. Ceritanya keluar dari kamar, kok ibu melihat ini, asap hitam. Di luar atau tidak? Dari arah timur. Dari arah timur. Dari arah timur, melayang menuju ke sebelah arah utara. Terus, dari sebelah utara, kok melayangnya ke sini, ke halaman rumah. Oh, berarti ke rumah ibu? Enggak, enggak masuk ke rumah, cuma di halaman, di samping, di samping rumah. Ibu melihat, terus kok tiba-tiba si asap hitam itu berubah menjadi sosok manusia, nenek-nenek. Iya. Nah, udah gitu, si nenek-nenek itu kok mengancam sama ibu. Iya, mengancam, cuma pakai bahasa Sunda. Kasar, kasar sekali, kasar. Katanya, Dari kan siat, katanya. Nepi kan kemana, way oge, sama siat ya, ayah dina ancaman aing, di arah, ku aing. Itu artinya gimana? Artinya, Iya, sampai kemanapun, kamu tuh ada dalam ancaman saya, katanya. Kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi, terus-terus mengancam. Nah, ceritanya ibu gak menjawab sedikitpun. Enggak. Cuman, ibu membaca Al-Quran, surat Yasin, terus-terus-terus. Nah, si nenek itu ceritanya pindah berjalan ke belakang, ke dapur. Mas, berarti masuk ke rumah ibu? Iya, ke dapur. Nah, udah di dapur, begitu lagi, mengancam lagi, terus-terus. Begitu, begitu terus. Di teror-teror terus, sama nenek itu. Nah, mungkin karena marah gak bisa masuk ke sini. Ibu terus membaca surat Yasin terus. Mungkin, mungkin udah nyampe setengahnya, ibu membaca surat Yasin. Kok, jadi gak ada suara, gitu. Nah, ibu penasaran. Ibu pergi ke dapur. Ternyata udah gak ada. Iya, udah gak ada. Ibu mengucapin Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah, setelah itu, ibu balik lagi ke kamar. Balik lagi ke kamar. Maksud, ibu mau tidur, mau nyender, gitu. Kok, ternyata ibu masih seperti tadi? Bagaimana itu masih? Ibu tuh masih nyender. Masih seperti waktu awal ibu mau nyender, iya. Ternyata ibu baru nyadar. Kalau yang keluar itu, maksud ibu tuh kepikiran, baru kepikiran. Kalau yang keluar mungkin sukma, ya. Kalau ru, gak mungkin, kan. Mungkin sukma. Berarti bukan ibunya langsung. Iya, mungkin sukmanya. Ibu baru nyadar. Oh, ini baru merasa seperti itu, ibu. Nah, setelah itu, melihat waktu, melihat jam, cuma beberapa menit doang. Gak lama. Itu berlangsung cuma beberapa menit doang. Iya. Padahal ibu, perasaan ibu membaca surat yasin tuh kan lama. Iya. Lebih dari setengah jam. Iya. Tapi melihat waktu cuma beberapa menit aja. Nah, setelah itu, ibu gak ini. Langsung aja nunggu ini waktu, ini waktu subuh. Waktu subuh. Nah, setelah itu, Alhamdulillah, sampai siang gak ada lagi. Tapi itu, teror itu terus menerus atau bagaimana, ibu? Enggak. Enggak udah lamanya. Udah lama, mungkin beberapa waktu ya, udah agak lama. Datang lagi. Datang lagi. Iya. Hilang dan datang lagi. Iya. Tapi enggak, enggak neror lagi. Datang lagi, dia bilang, katanya, Saya sekarang gak seperti dulu lagi. Ternyata kamu tuh gak jahat, katanya. Sekarang, saya yang dulu, seperti ini, warna ular hitam, hitam pekat, kalau sekarang, saya enggak, dia berubah, ini menampakkan diri, ular. Dari awalnya juga, dia mengakunya, saya ular. Saya ular. Iya. Jadi bisa ini, bisa berubah-rubah gitu. Bisa jadi sosok manusia, juga bisa. Waktu pertama kali, ibu melihat sosok nenek itu, bagaimana perawakannya, yang ibu lihat? Iya, nenek, nenek udah tua, sosok nenek yang lusuh, yang, ya agak hitam-hitam gitu lah. Mukanya? Iya. Terus, udah lama, udah agak lama, datang lagi, si nenek itu, kelihatan, enggak seperti dulu lagi, agak bersih. Terus, dia juga bilang begini, dulu yang saya, menampakkan diri itu ular, katanya. Ular, ular hitam pekat, terus, hitam lagi, cuma enggak terlalu hitam, terus, berubah lagi, jadi warna, kayak apa ya, putih bukan, kuning juga enggak, seperti, warna pirang gitu. Jadi, agak kekuningan, cuma enggak kuning gitu. Nah, ini sekarang katanya saya, warna saya, ini kalau sosok ular, katanya. Iya, bilang begitu. Kalau sekarang katanya, paling saya mau menjaga kamu, katanya. yang dulunya nelor ibu? Iya. Sekarang ya, mau menjaga ibu? Iya. Enggak, Alhamdulillah, enggak jahat lagi, enggak, ini enggak mengganggu lagi, enggak. Waktu itu, pernah nelor bapak enggak, Pak? Sosok nenek itu, kan? Iya, kalau, secara, secara, gimana ya, secara langsung, sehingga, cuma dampaknya, dari sisi lainnya itu, ke ibu, jadi kayaknya ibu itu, memang secara, secara dohirnya, atau kenyataannya, yang dilihat bapak itu, ibu pegang kepala, jedot-jedotin, kayak ke tembok, gitu. Oh, kayak gitu. Tapi perasaan di ibu, itu bukan ibu yang ngejedotin. Justru ibu, pada dipegang, dijedotin sama makhluk-makhluk, gitu. Oh, padahal itu bukan ibu. Oh, berarti mungkin sosok nenek, yang menyerupai, yang kata ibu, bisa menyerupai manusia, atau hewan. Dan itu menyerupai ibu. Dan itu, mewujudkan ke bapak. Iya. Enggak. Maksudnya, jadi, ibu sendiri, menjedot-jedotin, ini kepala ke tembok. Kepala, kalau gak dihalangin sama bapak, satu kali aja. Kalau di tembok, kan udah, udah. Oh, Oh, parah gitu. Iya, padahal. Oh, berarti, si sosok-sok maluk halus itu, kayak, menguasai, menguasai, tubuh ibu. Iya. Untuk menjedot-jedotin ke tembok. Iya. Jadi, kalau secara logikanya, kayak membunuh diri lah, Padahal, yang sebenarnya ibu, dikuasai, ya, taruh lah, pada dipegang sama makhluk-makhluk, dijedotin, gitu. Dikendalikan seperti itu. Jadi, yang paling parah, ya itulah, masa-masa itu, jadi, jadi, memang ya, kalau dibilangin susah, tapi banyak dialamin, jadi, agak-agak, agak gimana gitu, ngomonginnya juga, agak-agak kaku, itu. Soalnya, banyak kejadian-kejadian yang, kayak beginilah, ibu dalam, dalam artian, ngomong A, gitu, nyampai ke bapak jadi B, kalau bapak ngomong B, ke ibu jadi A, kayak pengen, supaya bentro, supaya bentro. Nah, yang paling parah, terasa sama abah, sama ibu, ya gitu. Sampai sekarang, kadang-kadang gitu lah. Berarti, sosok halus itu, kayak mengadu dombakan, ibu dan bapak, agar, itu bertengkar, seperti itu. Iya. Dan, berarti, mohon maaf ibu, berarti, ibu, aslinya punya anak berapa? Kalau aslinya, ibu itu, anaknya enam. Enam. Yang keguguran, itu tiga, eh dua. Terus, yang lahir, satu hari, satu malam satu, yang satu hari satu, udah-udah bayi itu. Udah bayi. Nah, terus, yang, yang mati, udah dewasa dua, kan jadi enam. Mohon maaf ya, ibu, bapak, mau nanya, meninggalnya anak ibu itu, ada, terkaitan gak sih, sama teror, ke ibu, sama bapak, atau, yang diceritakan tadi, sama ibu? Kalau ibu, berpikirnya, positif aja ya. Ada, gak ada, ibu, positif aja. Udah waktunya aja, diambil sama yang kuasa aja, gitu. Jadi, mungkin ibu sama bapak, karena, dulu pernah, disempat di teror oleh makhluk halus, segala macem, dan, anak ibu, atau bapak meninggal, tetapi, bapak sama ibu, selalu berpikir positif. Bukan karena, di teror oleh makhluk halus, tapi memang ini adalah kendak Allah. Iya. Dan mungkin, anak itu bisa, menolong ibu nanti. Kalaupun ada, ya, dari manusia, ataupun dari makhluk Allah yang lain, semoga, diberikan, kebaikan-kebaikan, terus diberikan hidayah, diberikan panjang umur, diberikan, segala apa yang disini, makam baik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan baik, gitu aja. Betul, betul. Ya, Pak, sama ibu, terima kasih, udah sedikit, cerita, tentang, hal, yang mungkin, semua orang gak bisa, apa, ngerasain gitu, tapi bapak sama ibu, ngerasain sendiri gitu. Iya. Mungkin karena bapak sama ibu tinggal disini, apa, dulunya tuh hutan yang angker, mungkin banyak sekali yang, cerita-cerita, yang mungkin, di luar nalar gitu ya. Iya. Tapi karena ini mungkin, udah waktunya maghrib, Iya. Udah petang juga teman-teman, mungkin, cukup, sekian saja ceritanya, mungkin kita akan, lanjut lagi teman-teman, di part selanjutnya, kita akan, ngobrol lagi sama bapak sama ibu, Iya. Jika bapak sama ibu berkenan. Iya. Boleh. Nanti, isu izin, buat, melihat suasana malam, sama, di sekeliling gitu. Boleh. Izinnya bapak sama ibu. Oke teman-teman, nanti kita lanjut, di suasana malam, di part, keduanya. dassel kamt-atemi, di sekelilingi, di sekelilingi, di sekelilingi. Je er santime, ,